Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan mencoba membuat project baru di Adobe Animate langkah yang pertama kita ambil file lalu ambil new kita ambil yang karakter animation standar 640 480 yang action script 3.0 kemudian kita ambil script nah ini adalah lembar kerjanya, lembar projectnya kita coba memasukkan sebuah persegi terlebih dahulu ini kita buat sebuah persegi kita ganti warnanya, warna di properties kita ganti warnanya misalnya kita klik kita ambil aktifasi dulu selection toolnya ini object kemudian fillnya kita ganti warna biru oke, sudah sampai disini selanjutnya oke, sudah sampai disini selanjutnya setelah kita buat persegi tadi kita klik kanan di awal frame ini atau frame 1 klik kanan silahkan ambil create shape twin misalnya endingnya ini nanti di 30 nah di 30 ini nanti kita di 30 kita hapus yang persegi ini kita hapus kita delete kemudian kita masukkan sebuah persegi persegi panjang kita masukkan lingkaran saja kita masukkan persegi panjang seperti ini nah kemudian kita coba jalankan kita lihat dari pertama menjadi objeknya berputar ya dari persegi menjadi lingkaran nah untuk menjalankannya itu bisa dengan kalau enter menjalankannya berarti dilembar kerjanya ini ya kalau kita tekan ctrl dengan enter maka akan tampil file swf nya seperti ini oke jalan animasinya ya dari persegi menjadi bulat oke kita simpan ini file save as menjadi project 1 ya dalam bentuk sel oke kita ulang lagi kita ambil new sekarang kita mulai project yang kedua sama standar yang ini kita ambil grid oke kita mulai di satu ini ya kita masukkan lingkaran lagi disini disini kita masukkan sebuah lingkaran bulat ya kemudian kita klik kanan kita ambil script set twin nah ini maka standarnya kita boleh hapus yang disini kita remove clear keyframe ya kita misalnya perpanjang di 60 ya disini kita insert di frame nya di 60 kalau tadi di 30 sekarang kita ganti ke 60 kalau tadi persegi menjadi lingkaran sekarang kita balik ya kita hapus ini kita masukkan persegi dan perseginya ini agak besar kita ganti warnanya menjadi merah nah sekarang kita kontrol yang pertama oke nampak perbedaannya ya dari yang bulat biru berubah menjadi merah persegi ya bulat warna biru menjadi persegi berwarna merah nah ini kita membuat animasi tutorial yang pertama yaitu dengan menggunakan shape twin oke sangat mudah tentunya dan ini kita bisa terapkan untuk animasi animasi lainnya ya animasi animasi lainnya yang bisa kita terapkan dengan menggunakan shape twin ini oke kita coba close lagi kalau enter disini maka jalannya dilembar kerja kalau control enter maka dibuatnya pop up windows baru swf nya nah ini bisa jalan oke kalau kita mau export itu bisa kita mau export sebagai apa ya oke ini sudah dua project nih kita lihat projectnya di tadi di saya simpan di animasi tadi yo perempat saya simpannya di animasi project ini ya file nya project satu sementara yang kedua tadi belum saya buat nama projectnya apa antitel dua ya kita ganti aja save as kita ganti project dua kita simpan file nya kalau kita ingin jadikan movie itu juga bisa kita tinggal export ambil export video atau media export oke kita tengok disini nah ini project dua kalau kita jalankan dengan menggunakan VLC media oke bisa ya oke ini project yang pertama kita lanjut membuat project yang ke tiga ya tadi satu bulat menjadi persegi kemudian persegi menjadi gunan dos kemudian OF kemudian oke